Hari ini saya tidak sendirian, saya mengundang salah satu teman sejawat saya langsung dari negeri Arab saat ini. Di Dubai apa di Abu Dhabi ini, Kak Sementa? Mana Kak Sementa? Halo, di Dubai Mbak Vera. Halo, di Dubai ya. Kita join di sini, kita sudah bersedia untuk join in. Kita sama-sama bersuka, berbagi, tentang melewati proses-proses forgiving. Karena memaafkan itu tidak pernah mudah, kadang-kadang kita pikir kita sudah memaafkan, melihat tidak. Kak Sementa ini orangnya cerdas banget, yang saya suka dari Kak Sementa sejak awal bertemu adalah dia cerdas. Dia tertarik dengan ilmuwan, dan mendalaminya secara mendalam, dan she's into it. Terima kasih Kak Sementa. Ya, terima kasih Mbak Vera. Senang sekali hari ini bisa berkolaborasi dengan Mbak Vera. Juga tim-tim dari manajemen Roslina Verauli, terima kasih sekali sudah bekerja sama mempersiapkan hari ini. Dan terima kasih juga untuk seluruh partisipan, peserta. Terima kasih sekali di hari ini kita bisa belajar untuk mengenal proses-proses dari psikologi memaafkan. Nah, pertama saya akan menjelaskan, ada satu statement yang disebutkan oleh Richard Moore. Ini sangat indah sekali. Karena forgiveness is a gift you give to yourself. So, hari ini kita sudah memberikan hadiah kita untuk diri kita sendiri, melalui memaafkan. Hadiah ini menjadi satu paket yang utuh, yang menyenangkan diri kita, yang membuat kita kembali ke titik netral kita menjadi manusia. Apa arti memaafkan sebetulnya? Jadi, memaafkan, menurut Seligman, salah satu tokoh yang sangat terkenal di Forgiveness Psychology, ia mengatakan bahwa memaafkan merupakan kekuatan manusia karena memenuhi kriteria yang berkontribusi kepada pemenuhan individu, kepuasan diri, dan kebahagiaan ilahi. Ilahi ini kalau di Indonesia itu kayak ada koneksi kita dengan spiritual kita. Kita merasa benar-benar plong, hidup kita benar-benar ringan sekali. Sangat ringan. Kita jadi lebih ringan karena kita sudah membebaskan perasaan yang membelenggu diri kita, dan memaafkan, menghasilkan emosi positif, kesadaran diri, dan penuh insight, potensi, limitasi, dan tantangan diri kita, kita tahu bagaimana cara mengukurnya dengan lebih bijaksana. Juga kita memiliki satu kekuatan untuk menintegrasi. Antara coping stress, bagaimana kita mengelola stress-stress atau tekanan yang hadir dalam hidup kita, dan juga kita masuk dalam periode resiliensi. Sekian dari saya. Terima kasih Kak Sam, tadi sangat mengugah sekali tentang bahwa hari ini Anda akan mengandunggahi diri Anda dengan hadirnya. Yang membuat diri Anda lega secara emosional, membuat diri Anda lepas dari perasaan-perasaan marah, sedih, sakit hati, dendam, yang menjadikan skema pada diri Anda, akan mereview kembali benar gak cara kita melihat sesuatu, benar gak cara kita melihat ke masa lalu, benar gak cara kita menghayati orang tua kita, teman-teman yang pernah nyakitin kita, backstabbing dari belakang, saudara-saudara yang mungkin kelakuan yang unfair, anak-anak yang terabaikan, perselingkuhan dari orang tua, yang semua akan sangat menyakitkan, hingga perselingkuhan pasangan. Akan ada banyak, ya, yang akan kita modifikasi kembali, kalau Anda ready. Nah, hari ini kita mau kasih diri kita hadiah, kita ingin mencapai personal freedom. Mudah-mudahan siang, open your gift, open your gift dengan membuka slideshow pertama saya. Apa isinya? Ya, ini gift pertama untuk diri Anda sendiri, sebetulnya. Karena gak ada standar emas untuk memaafkan, ya Anda gak mesti dituntut untuk minta memaafkan sekarang kok. Anda juga gak perlu menuntut orang lain untuk minta maaf sama Anda. Prosesnya subyektif, adanya di dalam sini, orang lain mau minta maaf atau enggak, itu terserahnya dia, itu masalahnya dia, gitu. Masalah Anda adalah, apa yang Anda bersedia memberi hadiah buat diri Anda untuk gak bawa-bawa penyakit-penyakit hati, yang dampaknya ke fisik Anda, dan dampaknya dalam relasi Anda ke depan karena Anda terlalu trauma. Bahkan tertutup kemungkinan untuk bertemu dengan orang-orang yang lebih baik dalam kehidupan Anda karena trauma. Jadi memaafkan memang gak pake deadline. Memaafkan gak bisa diukur, mau besok, mau lusat. Ngapain dibawa dendam-dendam yang gak penting selama 20 tahun, merusak kita ke dalam, keluar. Wow, bukannya lebih baik kita benahin. Bahwa memang betul, kata Kasem tadi. Memaafkan itu hadiah buat diri kita sendiri, bukan buat orang lain. Bisa saja kita gak berdamai lagi, ya. Saya sebutkan saja contohnya misalnya begini, karena bukan klien saya, tapi kan semua masyarakat tahu nih, gitu ya. Misalnya bahwa ada kejadian yang paling pesohor di negeri lah, misalnya kayak kejadian b******. Ya. Sudahkah memaafkan teman duitnya dulu? Sudah. Tapi apakah mereka berteman lagi? Enggak. Karena memaafkan memang bukan enggak mesti harus berteman kembali. Kita kasih batasannya. Jadi, kalau kita nanti akan masuk ke proses memaafkan, ada keseimbangan yang terjadi di dalam diri Anda. Bayangkan diri Anda itu seperti sebuah segitiga, sebetulnya, gitu ya. Nah, si segitiga ini adalah Anda dalam bentuk isi pikiran Anda, dalam bentuk emosi yang Anda rasakan, ya, tangan saya. Dan dalam bentuk aksi-aksi yang Anda lakukan. Kalau kita sudah sampai di level memaafkan, cara kita mandang situasinya jadi beda. Klien saya yang kemarin, beliau di akhir usia 20-an, si klien saya punya keluhan tentang orientasi seksualnya. Dan ternyata papinya enggak sengaja ngobrol ke omnya ketika omnya menanyakan ada isu yang mulai beredar bahwa anaknya gai gitu, kira-kira. Ya, akhirnya apa yang dia rasakan, ya, dia marah sama bapaknya, dia benci, dia lagi marah sekali, dia sangat terbunuh. Ketika dia mengubah skim, melalui psikoterapi. Bahwa apa yang dilakukan ayahnya adalah sebuah diskusi mendalam untuk memperoleh solusi atas suatu situasi. Bahwa ayahnya mungkin enggak punya knowledge. Mana area rahasia, mana yang enggak. Bahwa ayahnya butuh punya power over him karena terbiasa untuk punya power over everything gitu. Sehingga bisa buka rahasia anaknya ke saudaranya sendiri gitu, ke uncle-nya gitu kira-kira. Ketika mengubah skema ini, ya, klien saya lebih mudah untuk memahami ayahnya gitu. Tiba-tiba dia lebih mampu berempati tentang ayahnya. Jadi perasaan tentang segitiga tadi, kalian dah lihat segitiganya tadi, ya, perasaan si klien tentang ayahnya, ya, dia mulai berempati dengan ayahnya. Seiring dia mampu berempati dengan ayahnya, mengubah skema bahwa iya, ya, bapaknya enggak punya knowledge, jangan-jangan. Enggak ngerti mananya rahasia, mana enggak. Ya, itulah memaafkan. Part of himself, suddenly, berubah, please, memakan. Itu sebab saya akan mengajakannya untuk masuk melalui level-level memakan. Namun lebih dulu kita paham kenapa kok sukar banget memakan. Kok susah ya memakan masa lalu, memakan orang tua, ingat. Apa yang bikin kita sukar memakan, ya, ada materi yang anda lihat. Ya, karena kita enggak mau jadi korban lagi, enak aja gitu. Udah kejeblos sekali, enggak mau dua kali. Sehingga anda sangat hati-hati sekali tentang ini. Nah, apa lagi berikutnya, ya, anda bisa lihat di sana. Kita enggak mau terlihat lemah. Ya kan, kayak maafin tuh kayaknya lemah. Kita yang lemah, kita yang salah, apa gimana? Kita maafin gitu kan kira-kira. Igonya kita lagi besar waktu itu. Ya, kita merasa bahwa, ini enggak adil nih kayak gini. This unfair. Ini enggak bisa nih kayak begini. Cuma ada orang yang memang menikmati periode mereka jadi victim. Playing victim all the time, karena nikmat. Enggak usah bertanggung jawab. Kan jadi victim, jadi korban. Kita enggak perlu bertanggung jawab. Oke, kita akan masuk ke fase-fase memahamkan. Di fase pertama, kalau anda lihat di sana, namanya uncover. Kita lagi mau eksplorasi rasa-rasa yang kita punya. Kita akan eksplorasi rasa sedihnya. Ya, ya, seberapa sedih? Nah, untuk agar selalu terkendali, kita butuh untuk selalu leveling. 0 sampai 10. Apa ya yang dirasakan? Jadi, kita terkendali ini karena kita jadi rasional jadinya. Kita merasakan sisi emosional tanpa terlepas dari sisi rasional. Dan yang paling sulit adalah level uncovering fase ini. Karena kebanyakan orang suka jump up, ngelewatin. Itu saking sakit banget, anda mengabaikan rasa sakitnya di kesampingkan. Anda tutupi, makanya nanti keluarnya, karena disimpan ke alam bawah sadar, dikesampingkan, di-refresh, keluarnya nanti in random. Sedihnya kira-kira cuma terpegir, harusnya di level 1, tiba-tiba levelnya jadi 9. Padahal tadi enggak segitu. Baru kita akan masuk pada working fase. Inilah yang saya maksudkan tadi. Kita akan mulai aksi nyatanya. Apa yang kita bisa lakukan? Kontrolnya in you. Bukan dia lagi yang Anda punya nasib akan seperti apa. You control it. Anda yang punya kendali atas situasi ini. Sejak Anda memutuskan, Anda mau memaafkan atau enggak. Kita akan sampai ke level nanti dipening fase, atau dipening fase. Pendalemannya. Emosi negatif kita lurus, ringan. Malah kita mampu berempati. Nah, itu dia memahamkan empatnya. Kita bahkan mampu berempati. Mengabaikan rasa sakit hati yang kita punya. Put empati pada orang tersebut. Memahami kejadiannya. Dan segitiga tadi semuanya langsung kena. Ya, ada perubahan di sana. Sehingga kongruen di Anda sama semua. Lepas. Itulah personal freedom. Semuanya terasa ringan. Tidak ada beban. Bebas. Itulah gift buat diri kita sendiri. Kalimatnya dari jauh untuk mereka. Tidak perlu ketemu loh ya. Tidak perlu ketemu bahkan. I forget you. Gitu kira-kira. Ya, kita ngobrol ya. Unmute ya. Nah. Ada kesulitan tadi untuk feeling it. Right gitu. Iya. Jadi, diredam. Sekarang saya bantu ya. Coba kita ambil satu contoh saja. Apa rasa yang waktu itu tidak nongol. Padahal Anda berharap rasa itu muncul. Dalam kejadian apa? Masih ingat? Wah, jadi pengen nangis kalau gini. Iya. Baru saya tanyakan pertanyaan tentang reaksi. Reaksi yang muncul adalah crying. Artinya ada terlalu banyak sadness. Karena crying adalah bahasa faal. Bahasa fisiologis tubuh untuk perasaan sedih. Sehingga pada saat makhluknya random keluar. Random artinya di level unconsciousness, di level alam bawah sadar. Ada so many sadness gitu. Yang sedang gagal, sedang di put aside supaya nggak muncul, being repressed. Untuk nggak muncul keluar. Ini pertanyaannya gini. How I feel. How do you feel? Seberapa sedih? 0 sampai 10. Saya bantu untuk lebih objektif. Ingat. Sisi emosional kita bantu untuk agak seimbang dengan rasional. Zero to ten. Ada di level berapa? Karena biasa memendam, saya pun nggak tahu gitu loh. Bahkan untuk tahu, boleh sedih nggak sih? Itu kayak, boleh sedih nggak sih? Karena dari kecil udah dibilang, nggak boleh sedih. Harus kuat, harus kuat. Itu terus. Itu jadi akhirnya sening memendam. Dan akhirnya suka merasa, nggak pantas untuk merasakan hal-hal yang lemah ini gitu loh. Akhirnya. Jadi untuk ditanya level, akhirnya jadi bingung ini level berapa ya. Jadi saat Anda mau sedih, otak Anda langsung mundur ke fase di mana dulu, waktu kecil Anda dikatakan gini. Nggak boleh sedih, kamu harus kuat. Dia muncul ke depan sini, padahal Anda sedang exagerate dengan kesedihannya. Sedang pengen sedih banget. Saya bantu ya, karena ini juga bagian dari materi kita. Di 7 dan 8. Kira-kira 7,5 mungkin. Iya. Apanya yang Anda rasakan? Saya mau bantu Gali karena orang Indonesia nggak cuma Mbak Odin. Karena saya terbiasa ketemu dengan orang-orang 18 tahun lahir ini. Sukar untuk mengungkapkan ya ya. Apanya yang bikin sedih? Yang bikin sedih adalah kalau saya sekarang lagi mengacu pada satu kejadian. Yang bikin sedih adalah kenapa saya selalu diminta untuk menjadi orang, Peace Corp-nya di rumah lah. Menjadi agar tak perdamaian di rumah. Jadi sekian macam konflik yang ada di rumah. Konflik saya nggak bisa diskankan gitu. Selalu saya harus... Saya harus urusin orang lain terus gitu loh. Maksudnya... Kalau saya boleh bantu nyimpulin Anda... Seolah-olah punya beban tanggung jawab di pundang Anda, right? Lihat pundang Anda lagi naik sekarang. Ada beban di pundang Anda, lihat cara saya membaca emosinya. Ya, Anda sangat sedih. Air mata keluar dari Anda. Jadi ini basah tubuh Anda ya untuk kesedihan itu tadi. Anda langsung melengkung, ngeringkuk. Tapi bebannya besar. Oke? Look at that. Can you feel it? Gitu. Jadi cara mendeteksi... Kan kadang-kadang kita mulai bukan dari rasanya. Kalau kita nggak terbiasa tentang itu. Tapi kita akan mulai dari our own body. Coba. Ya, rasakan. Rasakan bebannya. Ya, oh iya. Saya lagi dikasih tanggung jawab ya. Apa yang bikin orang di keluarga bisa kasih Anda tanggung jawab besar? Apa yang membuat tanggung jawab diberikan besar pada Anda... ...tapi nggak pada anak yang lain? Apa behind itu semua? Saya khawatirnya berubah, yes. Akan berubah karena kita akan ikut sama emosi... ...yang udah terlalu lama kita abaikan. Kesalahan kita dalam memaafkan adalah kita mengabaikan pilih. Thank you, Kak Sam. Thank you so much. Thank you loh semuanya yang saya nggak sebutin sama satu per satu. Ya, harus 90-an lama. Thank you so much. Sampai ketemu, bye. Terima kasih banyak semuanya. Bye. Bye. Terima kasih.